Pemirsa adanya proyek pelebaran jembatan Jonasan di Kecamatan Jebres, Kota Solo, membuat arus lalu lintas ditutup hingga 2 bulan. Revitalisasi jembatan Jonasan di Jalan Juanda, Jebres, Solo sudah dimulai pada Senin pagi. Akibatnya, arus lalu lintas mulai dari persimpangan Jalan Gotong Royong hingga persimpangan Belipaan ditutup. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polresta Surakarta AKP Tanti, penutupan arus dan pengalihan jalur bagi pengguna jalan ini dilakukan selama 2 bulan ke depan. Pihaknya menambahkan jembatan selebar 10 meter ini nantinya akan diperlebar hingga 15 meter. Pelebaran dilakukan mengingat jalan tersebut merupakan perlintasan ramai kendaraan berat. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan. Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan. Pelebaran, Muhammad Hasan melaporkan.